Memenuhi kebutuhan makan pengungsi korban kebakaran di RT3 Kelurahan Sebengkok, Basna Starakan menyiapkan makanan tiga kali sehari selama korban kebakaran berada di lokasi pengungsi lantai dua kantor Kelurahan Sebengkok. Ketua pelaksana harian Basna Starakan, Shamsi Sharman mengatakan, sejak hari pertama korban kebakaran di RT3 Kelurahan Sebengkok, sebagai lokasi pengungsian, pihaknya sudah mengakomodir kebutuhan makan pengungsi tiga kali sehari. Ada pun anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi tersebut tidak hanya berasal dari anggaran Basna Starakan saja, tapi ada juga berasal dari donatur. Dirinya menjelaskan, pemenuhan kebutuhan makan pengungsi korban kebakaran dilakukan selama tiga hari, yakni hingga hari Jumat karena belum ada penetapan status tanggap bencana. Bila masa waktu pengungsi diperpanjang, pihaknya siap memfasilitasi hingga selesai masa tanggap bencana. Hari kejadian kemarin itu kami siapkan 500 kotak nasi, karena itu bukan hanya korban ya, petugas PMK, BOKP, apa kita siapkan. Untuk setiap harinya ini sekitar 300 kotak. Itu untuk 300 kotak itu? Pagi siap malam. Tiga kali makan saja? Tiga kali dalam sehari. Tiga ratus, tiga ratus, tiga ratus. Mulai dari hari ini sampai Jumat. Jumat nanti? Iya, sampai Jumat. Tiga hari. Kenapa tiga hari saja, Pak? Dari PMK kan belum ada ketetapan ini tanggap bencana atau apa kan belum ada. Biasanya kan seminggu atau dua minggu. Sambil menunggu keputusan itu, kami amankan tiga hari dulu. Kalau nanti misalnya diputuskan seminggu, ya kami lanjut, enggak masalah. Janu Riansyah melaporkan.